Kenapa ya kaya ada stigma dimana kaya masturbasi pada perempuan itu tuh jauh banget lebih kaya gak diterima di masyarakat gitu loh Unik kalo aku, aku gak pake alat aku gak pernah menyentuh dengan tangan aku Pake apa coba? Coba aku bisa tukar emang Aku gak pake bantal, pake semprotan Jangan bilang lu pernah di toilet kamar mandi gue Pernah, gue di semua toilet pernah Toilet loh Toilet kamar lo Bahkan dulu dibilang katanya kalo masturbasi Nanti tangan lo berbulu, mata lo buta Sampai kaya gitu Bahkan ada mitas-mitas kaya gitu Dulu tuh ada namanya gejala kaya histeria Itu makanya muncul vibrator pertama kali tuh Untuk menyembuhkan perempuan-perempuan yang histeria ini Yang kena histeria ini Sampai sekarang ya? Bahasa sekarangnya sakit histeria sih Iya 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 kaya gitu Tapi kalo untuk spesifiknya untuk perempuan Itu ada dampaknya gak sih? Ayo Ayo Itu cowok yang kemarin Test drive nya kuris Kalo ke tiket yang kemarin Kok ke tiket yang kemarin Aku ke tiket ya ke tiket Kek tiket Sedikit Kek tiket Kek tiket Kek tiket ini soip gua mampus di dunia per per ewi ewi dildoan dan seksual tapi enggak enggak not in a seksual yang kita mau mancing-mancingan ya justru kita disini lagi bawa temen gue nih sisilism siapa sih yang kenal sisilism gue paling semangat nih kalau obrolan kayak gini-gini ini nah jadi sisilism ini biasa kita panggil sisila jadi dia ini temen gue yang biasa akan dia kalau bisa dibilang kayak salah satu influencer yang nge-educate atau nge-advocate tentang seksual education lah pokoknya intinya bagaimana sebenarnya seksual itu kan tentang seksual lah itu kan selalu dianggap tabu banget kemudian juga sampai itu ada razia kondom tuh kayak dalam valentine gue agak bingung super duper mungkin bingung banget konsepnya gimana itu valentine itu kan alat kontrasepsi dimana untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan bencuran gitu jadi ini gua bawa temen gue yang biasanya makanya kalau udah ada ahlinya gini kan kita semakin Erika gimana kita mau cari calon mertua yang baik seperti ini mereka akan lihat record kita eh justru kita harus kayak gini biar kita menemukan mertua yang bisa menerima kita banyak oke bagus suka gue konsepnya justru malah kalau misalnya ngomongin seks tuh jangan diumpetin jangan disini-disini sebelum itu mohon maaf lahir dan batin ini senjata lu jauh ya wabat oke 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 gue mau ngobrolin kali ini spesifik deh tentang mungkin kalau kita ngomongin seksual kalian bisa lihat langsung di Instagramnya Cecil karena Cecil daily always educating people about seksual omongnya jangan dipotong-potong gue tadi dengernya daily ada yang lebih hyper diri gue makanya terus nah tapi kali ini kayaknya gue lebih seperti biasa kita kita akan membahas tentang masturbasi wow karena masturbasi ini sendiri kan bener-bener tabu banget ya apa di cowok aja tabu gitu masturbasi atau yang biasa kita sebut dengan ya kalian akan lihat itu tadi ya atau Onani nah itu nggak boleh ditit karena itu bahasa Yunani oke jadi onani itu masturbasi itu kan tabu banget kan di ya kalangan laki aja tabu apalagi masturbasi di wanita gitu loh nah sebenernya gue pengen nanya dulu in general deh ya kalau dari pandangan ilmiahnya kayak menurut lo masturbasi itu wajar gak sih wajar kita ngomong ilmiah ya di sini kan kita mau mengedukate ya wajar banget malah itu tuh sesuatu yang normal dan disarankan sebetulnya supaya lo tuh jadi tahu badan lo sendiri lo jadi tahu mana yang sensitif mana yang kira-kira yes or no gitu kalau misalnya ke pasangan gitu terus juga secara apa ya masturbasi itu kan bikin orgasme kan dan orgasme itu tuh ngerilis yang namanya endorfin bikin kita lebih bahagia bikin kita jadi apa ya moodnya tuh lebih happy gitu kayak gitu say ini sekarang dulu yuk gue lagi kurang happy ngantuk kan tadi jangan gitu dong bahkan masturbasi tuh bisa bikin ngebantu orang tuh bobo cepet tidur gitu wow deh so ooo waduh gak dia deh tadi ngomong kan orang-orang tahu kan gue happy mulu iya gampang tidur iya kan gimana tuh nah lo tapi oke temen-temen gue kayaknya tahu deh gue suka iya kan oke mungkin temen-temen di rumah masih bingung masturbasi itu apa sih gue pengen dari penjelasan ilmiahnya dulu kayak sebenernya masturbasi itu kegiatan apa sih? masturbasi itu kegiatan lo ketika apa ya merangsang diri sendiri gitu ya jadi kayak misalnya lo coba pegang badan lo dari atas sampai bawah terutama tuh dipusatkan di area janital gitu jadi emang aktivitas untuk apa ya semacam self love juga sih untuk mencintai diri sendiri tau badan lo tau jadi lebih luwes aja gitu gak salah berarti ya tapi menurut gue sih kayak itu tadi kita ngebahas soal masturbasi ya kenapa ya kayak ada stigma dimana kayak masturbasi pada perempuan itu tuh jauh banget lebih kayak gak diterima di masyarakat gitu loh ini kayaknya udah dari dulu ya Rin lo tau dulu tuh ya sekarang kan abad 21 ya di abad 20an itu bahkan perempuan-perempuan itu dulu tuh ada namanya gejala kayak histeria jadi cewek tuh kayak macem histeris suka yang emosinya gak terkontrol blablabla gitu ya karena dulu tuh emang bener-bener seksualitas tuh diteken banget abad 18 tuh udah oke tapi di 20 tuh mulai diteken lagi gitu bahkan dulu dibilang katanya oh kalo masturbasi nanti apa tangan lo berbulu mata lo buta sampe kayak gitu bahkan ada mitas-mitas kayak gitu dulu tuh lo tau cornflakes kelok gak yang cornflakes apa gandum tapi yang jagung yang tawar rasanya itu dulu dibuat itu tuh biar orang-orang gak masturbasi oke in what way gimana caranya tuh biar karena itu kan gak ada rasanya kan jadi kayak orang tuh gak dulu pokoknya kayak itu tuh yang bikin si keloks ini tuh memang dia anti-masturbation banget jadi itu salah satu campaign biar orang-orang mungkin flat kali ya makanya rasanya hambar jadi orang-orang tuh gak gak rushing untuk masturbasi i don't know logikanya dimana tapi dulu tuh sampe ditekan kayak gitu iya 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 gue tau lu tau cerita kenapa namanya Onani gak lu tau kan iya 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 gue pernah baca jadi kenapa namanya Onani waktu itu tuh ada ini seinget gue ya maafin kalau gue salah jadi waktu itu gue inget gue pernah baca sejarahnya kenapa namanya akhirnya Onani untuk masturbasi pada laki-laki karena pada waktu itu jaman-jaman you nani something waktu kapan jadi ada nih kakak dan ade kakak dan ade cowok-cowok nih yang kakaknya nikah sama perempuan nih kemudian gak lama kakaknya meninggal nah si Onani ini nama cowoknya dia akhirnya pada waktu itu harus diharuskan untuk nikahin si ceweknya itu untuk melanjutkan keturunan dari si kakaknya tapi for some reason si Onani apa si ceweknya ini gak mau gitu loh jadi kayak tapi ceweknya juga oh kayaknya ade nya yang gak mau kayak ini bukan keturunan gue karena pada waktu itu walaupun akhirnya dia akhirnya punya keturunan itu anaknya tetep dianggep anak kakaknya jadi dia kayak oh ini gue gak bisa nih kayak gini gitu kan jadi akhirnya gue gak mau nyentuh lo blablabla segala macem dan ceweknya kayak oh yaudah lo sentuh diri lo sendiri aja dan dari situ akhirnya orang-orang tuh tau kayak loh ini ini salah lo harus kayak sama cewek ini gitu berhubungan seksual sama cewek ini tapi kayak dia kayak nyentuh diri sendiri yang adalah masturbasi tadi kenapa gue begini itu gak tau tadi barusan nah udah itu jadi for some reason dari situ akhirnya kayak keluarganya tau orang-orang tau dari situ dinamain lah Onani nah gue rasa karena ya sejarahnya yang kayak seksualitas ditekan masturbasi itu gak boleh dulu bahkan histeria ini akhirnya pengobatannya itu adalah itu makanya muncul vibrator pertama kali itu untuk untuk menyembuhkan perempuan-perempuan yang histeria ini yang kena histeria ini gitu biar mereka ternyata ditemukan ketika mereka orgasme mereka jadi lebih waras gitu in a way gitu makanya gara-gara sejarah itu kayaknya ya sampe sekarang orang-orang tuh masih yang mandang masturbasi dan seks itu sebagai sesuatu yang tabu banget kayaknya sih gitu sampe sekarang ya? sampe sekarang ya? iya 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 kayak gitu kayaknya gak ketolong gitu loh karena pada jaman dulu tuh bener-bener perempuan bahkan orgasme itu bukan sesuatu yang lumah gak usah, gak usah perempuan pada jaman dulu guys kalo kalian mau tau jadi dulu tuh kayak ada alat bukan alat sih kayak iya iya kayak alat buat kayak kayak bentuknya tuh kayak penis gitu kayak dari besi buat bikin itu cowoh gak you know gak naik gak ereksi iya 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 gak ereksi itu bahasa ilmiahnya gua bilang ngaput tadi gak naik loh gak ereksi dan juga gak masturbasi jadi dipasang gitu loh di bagian kelaminnya dia itu bahkan untuk cowoh udah kayak gitu makanya kan ada namanya FGM itu sebenarnya juga salah satu cara untuk ya menekan biar perempuan nggak menyentuh dirinya untung gue nggak hidup di jaman itu ya kita udah dipasung deh lagi gua gila itu udah banget udah tapi kalau untuk spesifiknya untuk perempuan itu ada dampaknya nggak sih eh jadi jauh lebih sayang sama diri sendiri ya pantesan gua nggak punya laki Oh kalau menurut gue juga dampaknya adalah lebih ngenal diri sendiri karena gini kalau menurut gue waktu itu gue pernah ada conversation ini sama Cecil dan dokter Boyka juga kayak banyak nih pasiennya dokter Boyka datang ke dokter Boyka mereka kan suami istri ya kenapa ya saya nggak pernah bahasnya ya orgasme orgasme sama suami saya gitu dia datang berdua iya harusnya kan lo lebih tahu dulu diri lo sendiri and then lo bisa arahin nih suami lo kayak oh ini lo daerah ini lo yang sebenarnya akan bikin gua orgasme gitu aman ya jadi aman Oke selama lo apa ya in moderation lah ya maksudnya apapun yang lo konsumsi secara berlebihan itu pasti ada negatifnya kan contoh misalnya kalau lo terlalu sering masturbasi dengan let's say vibrator terus vibrator itu getarannya terlalu keras terus habis itu lo selalu tiap malam atau tiap berapa jam gitu ya itu bisa baal klitoris lo aku nggak pakai itu sih kebetulan ya bener ya bener ya maksudnya make sense kan bisa baal gitu jadi kayak kok jadi nggak ada rasanya gitu ketika lo akhirnya habis sex sama pasangan lo jadinya kayak aduh kok lo nggak kayak vibrator sih gitu padahal kan ya nggak mungkin gitu ya pasangan kita semuanya yang kayak bergetar tapi bener sih itu bener karena udah-udah ibaratnya di candu ya cecang ya jangan lupa sih candu-candu ini ada di semua tipsor di Indonesia tapi ke aku itu termasuk kayaknya yang lumayan lumayan aneh lumayan unik kalau aku aku nggak pakai alat aku nggak pernah menyentuh dengan tangan ya pakai apa coba dia bisa tebak bantal ya kalau pakai bantal pakai semprotan jadi temen-temen aku yang punya koleksi banyak itu ada teman gua suka koleksi apa gitu mainan-main itu ada ada temen gue, jadi pas dibuka rasinya penuh banget Win, hampir segala kartu-kartu gitu ada, depannya kak, belakangnya N jadi ketika aku ceritain itu, enggak lah gue juga gitu, loh kok enggak banyak yang bingung, mungkin-mungkin ya mereka kan mengenalnya melalui ya kalau nggak tangan sendiri dengan alat-alat yang emang sudah dijual belikan gitu kan kalau aku kasih tau, aku malah nggak bisa pakai itu semua, nggak bisa pakai bareng, ibaratnya dildo, vibrato, terus tangan, nggak bisa, jadi cuman semprotan yang aja, sangat keras jangan bilang lo pernah di toilet kamar mandi gue Pernah, gue di semua toilet pernah, toilet kamar lo, toilet bawah nih, toilet sharing semprot, toilet ini, mall tau nggak, mall toilet mall kalau lagi, jadi, ini udah terlalu eksplosit gue udahan dulu deh, astagfirullahaladzim yaudah, jadi, tadi tuh tau nggak namanya apa, itu tuh namanya nggak ada niat tapi niat, ya kerja loh ada kesempatan ya niatnya misalnya pup, atau nggak buang air kecil eh, taunya cebok kan? eh, eh, nggak nggak, itu namanya responsive desire bener-bener niatnya masih bersih-bersih, cebok ada-ada, responsive desire serrrr, gitu lah mak jadi, badan lo merespon gue males banget, gue males banget denger ini, lo jangan nginep lagi di tempat gue, sumpah iya ternodai iya ntar kalo misalnya gue lama di toilet jangan jangan nginep lagi di tempat gue, karena gue tau lo mandi lo cuma 5 menit tapi bener aku mandi paling cepet, lamanya disitu doa, Mar oke, oke, ngomongin tadi, oke bokep atau BSA? bahasa ilmiahnya, film pornografi ini kita udah di jurang banget nih, gue harus tarik dulu kita oh, tapi, tapi tetap yang di jurang film pornografi kan mungkin menurut gue ya, nonton pornografi itu mungkin buat some, ya some people it's okay ada juga yang kayak jadinya ketagihan iya dan ada gak sih bahaya-bahaya si kiss yang akan terjadi ketika lo terlalu into pornografi nah, sama di pornografi juga kayak yang kita lihat kayak, oh ini tuh seks itu sempurna ini ya padahal it's not real iya, bener, bener, bener masturbasi menimbulkan adiksi bener atau salah tuh? hmm tapi sebenernya gimana sih cara ada kan, pasti ada cara atau metode masturbasi yang sebenernya oke nih untuk dilakukan karena kan ada juga yang gak bener nih kayak ini barang-barang ini yang harusnya bukan buat alat masturbasi jadi stuck di dalem ya ya itu banyak kalo kalian tau ada kayak terong lah apa-apa-apa-apa lah itu kan ada ya makasih Sub indo by broth3rmax